Rian pun mengajakmu keluar dari restoran setelah membayar tagihan makanan Sinjak, temenin aku sebentar untuk keliling-keliling mall yuk Hah? Kita pilih yang paling atas Loh, bukannya kamu juga mau langsung pulang Rian? Belum, aku masih mau ngobrol-ngobrol sama kamu Rian mulai berjalan dan kamu mengikutinya Sejujurnya sih, aku masih lapar senjak, eh buset Hah? Kamu sih tadi makannya cuma sedikit Kalau udah tahu lapar, kenapa cuma makan sedikit? Ah, nanti saja aku jelaskan, sekarang kita ngapain ya? Lebih baik kita pulang saja gimana? Kasian bibi, kalau aku sampai pulang terlalu malam Enggak, aku akan jamin kamu gak bakalan kemalaman kok pulangnya Hmm, gimana kalau kita main-main dulu di gaming center? Yuk, temenin aku Mau ya sinjak Ikuti mau Rian deh Aduh, aku sebetulnya sudah lelah Tapi kapan lagi aku bisa main di game center? Ya sudah, aku temenin kamu Rian Yes, pasti seru banget nih Hei, iya Kamu dan Rian pun menuju ke gaming center di dalam mal itu Oke guys, kita menuju gaming center Sesampainya di sana, Rian segera mengeluarkan kartu gaming center miliknya dan mengajakmu masuk Hmm, sekarang enaknya mena apa ya? Kamu mengedarkan pandangan dan memperhatikan setiap game yang ada di gaming center Hmm, gimana kalau kita main yang itu? Belum sempat menyelesaikan ucapan, tiba-tiba Rian menarik tanganmu Hah? Sampai menggenggam tanganmu, Rian membawa ke tempat itu Kalau kelamaan nanti keburu ditempatin orang Hei Hah? Hmm, ini Detak jantungmu kembali tidak terkontrol mengingat Rian yang tadi menggenggam tanganmu Wajahmu kian memerah hingga terlihat kikuk di hadapannya Nomor 2 Kamu berbalik badan untuk menetralkan detak jantungmu Aduh, dia gak kasian apa sama kesehatan jantungku apa ya? Bisa-bisa aku pingsan di tempat Sinjak? Kenapa? Kok malah ngadep belakang gitu? Eh? Hmm, enggak kok Aduh, aduh Sebentar dong Hah? Kamu menarik nafas panjang sekali lagi Kemudian berbalik dan mencoba mengalihkan pembicaraan Ini cara mainnya cuma ditekan aja kan? Kamu mengalihkan pandangan lalu menyentuh tombol berukuran besar itu Hmm Haha, kamu ini Iya cuma ditekan Jadi nanti kalau kamu tekan tombol merah ini Bakal ada bola yang keluar dari atas pipa itu Oh guys Ternyata permainan kayak timezone gitu ya guys ya Yang kata bola gelinding dari atas Tombolnya dipencet itu tuh Terus ntar ada masuk ke lubang Salah satu yang banyak lubang itu tuh Ntar ada angkanya Ntar dapet tiket deh guys Gitu Nah, nanti bolanya akan masuk ke salah satu lubang Terus kamu dapet tiket deh Nah Sesuai nomor yang ada di atas lubangnya gitu Kamu mau coba? Hah? Nomor 2 Kalau aku dapet tiketnya cuma sedikit gimana? Ah santai Ini kan cuma permainan Kalau gak dapet tiket banyak Tinggal coba lagi Ayo kamu coba dulu Oke oke Kamu menghitung sampai 3 Dan menekan tombol merah di hadapanmu dengan kencang Bola dalam mesin permainan itu meluncur Dan masuk ke lubang dengan angka 50 Sumpah cuy Keberuntungan parah sih Kamu yang baru pertama kali memainkan itu Sontak terkejut Wah Banyak banget Wah Keren Hebat kamu Tiba-tiba kamu merasakan tangannya mengusap rambutmu Gemas Waduh Rian tersenyum puas Diringi dengan senyumannya Yang kian melebar Kamu ngapain Rian? Eh Maaf maaf Reflex Abis seneng aja Liat kamu asik main itu Kamu jago juga ya mainnya Hmm Em Iya mungkin aku lagi beruntung Hmm Kamu dan Rian sejenak terdiam Memandangi tiket-tiket yang keluar dari mesin permainan itu Ya ampun Sampai gak selesai-selesai keluar tiketnya Rian melihatmu dengan mata yang lebar dan senyumannya yang tidak kalah lebar Ia lalu mengambil tiket-tiket itu dan merapikannya lalu memberikannya padamu Kita cari permainannya lain aja yuk Eh yuk Hmm Kayaknya main basket seru nih Kesana yuk Boleh Kalian pun menuju ke tempat permainan lempar bola basket sebelum tiba-tiba perhatianmu teralihkan Kamu melihat sebuah box untuk permainan karaoke Eh Ini bukannya tempat karaoke Iya Kayaknya begitu Kamu mau Kamu merasa tertarik namun tiba-tiba ada sesuatu mengganjal di pikiranmu Eh Gimana ya Hmm Nomor 1 Tapi kamu aja yang nyanyi ya Hei Ya masa gitu sih Aku mana bisa nyanyi Makanya aku gak pernah main ini Hahaha Iya juga ya Yaudah yuk kita masuk aja senja Hmm Kamu masih ragu-ragu mengingat pesan ayahmu yang melarangmu untuk bernyanyi Hei Deddy Hmm Ayo senja gak apa-apa kok Kamu gak usah ragu-ragu Gak akan ada orang lain yang denger juga Hah Kamu kaget mendengar celetukan Rian yang seperti mengetahui isi hatimu Yakin ya Yaudah deh Hei Hmm Kalian kemudian masuk ke dalam box karaoke Kemudian memilih lagu dan mengambil mikrofon untukmu dan Rian Ayo nyanyi yang bagus ya Jangan malu-malu Kamu juga ya Hei Iya-iya bareng-bareng ya Kamu menarik nafas ketika lagunya mulai diputar Rian juga menarik nafas Tetapi tidak ada satupun dari kalian yang mulai bernyanyi pada saat musik sudah berputar Haa kok Kita malah jadi gak ada yang nyanyi sih Haa orang aku nungguin abak-abak kamu Ya aku juga nungguin kamu Rian Haa yaudah yaudah Beneran deh kali ini Ayo Lagunya udah mulai dari tadi Iya-iya Ayo Satu Dua Tiga Pada hitungan ketiga kamu kembali menarik Menarik nafas untuk mulai bernyanyi Ah Baru saja mau mulai bernyanyi Kamu menyadari kalau Rian tidak juga bernyanyi Eh Loh Kok kamu gak bernyanyi juga sih Rian Haa Cie udah buka mulut gitu kamu Is Tuh kan Katanya tadi mau nyanyi bareng-bareng Tega deh kamu bikin aku malu Hahaha Tega kamu Aku dikerjain gitu Aku cuman bercandok kok Jangan cemberut gitu dong Hahaha Rian pun mencoba menghiburmu Yang sedang malu sambil tetap menyembunyikan tawanya Kamu hanya bisa sedikit menunduk Sambil melihat ke arah Rian dan tersenyum Aduh apa ya guys Jadi gimana Kita duduk aja sampai lagunya habis Hah yang enggak lah Kali ini beneran Banget deh Kita nyanyi sama-sama Huh Tapi yang bener Yang bener Tapi yang bener ya kali ini Hei beneran kok Rian pun akhirnya mengeluarkan suaranya lebih dulu dan mulai bernyanyi Lalu kamu mengikutinya kalian pun bersama-sama bernyanyi di dalam box karaoke kecil itu Saling bertatapan dengan satu sama lain dan sesekali melihat ke layar dan yang menunjukkan lirik lagu Kalian yang awalnya menyanyi malu-malu Lama-lama menyanyi dengan lebih lepas dan lantang Kamu merasa sangat bahagia bisa bernyanyi selepas itu Sampai akhirnya tidak terasa musik di box pun berhenti Wah Suara kamu memang bagus banget ya senja Jadi bisa nutupin suara aku yang pas-pasan gini Hah Bisa aja kamu Suara kamu juga bagus kok Ah itu muja tau nyindir nih Yaudah Yuk senja Kita ke tempat permainan lempar bola basket Yuk Kalian kemudian sampai di permainan lempar bola basket Nah Yuk senja kita main bareng ya Kamu di sebelah aku Eh Aku gak bisa Aku gak bisa main deh Ya Rian Kamu kan tau gimana payahnya aku dalam olahraga Gak apa-apa Kamu cobain aja Nanti lama-lama juga terbiasa Hmm Nanti aja deh Rian ya Aku mau nonton kamu dulu aja Hmm gitu Yaudah ini aku dulu ya Kalau gitu Iya Rian pun kemudian Mulai menggesekkan kartunya Dan permainan pun dimulai Rian mulai melemparkan satu persatu bola basket Ke arah ring Dengan santainya Hah Kamu terkejut melihat Rian yang Yang tengah asik bermain bola basket Sedari tadi Selalu berhasil memasukkan bolanya Satu persatu ke dalam ring basket Tanpa meleset sekalipun Wah Hebat Rian Hah Rian bahkan masih sempat menengok dan melemparkan senyuman manisnya Sambil terus Tetap memasukkan bola tersebut ke dalam ring Hah Eh Rian itu lihat ke depan Itu terus kamu udah mau lewat high score tuh Tak lama kemudian Mulai banyak orang yang mengerumuni dan melihat permainan Rian yang sudah mau menembus high score di area permainan itu Beberapa orang berdecah kagum dan melontarkan pujian kepada Rian Ada pula beberapa anak seusiamu yang memperhatikan Rian dan kebanyakan dari mereka tentunya adalah anak perempuan Ikuti semangatin Rian deh Semangat Rian kamu pasti bisa Seolah gak mau kalah dengan mereka kamu pun ikut menyemangati Rian Eh Tidak lama kemudian Rian berhasil melewati high score dan menyelesaikan permainan dengan margin score yang cukup jauh dari high score sebelumnya Wah skornya tinggi banget Rian kemudian berjalan ke arahmu mengacukan segerombolan perempuan tadi yang seperti sedang mencari perhatiannya Sinjak ayo giliran kamu sekarang Wah setelah rekor yang kamu buat Lebih baik aku gak buat penonton kecewa deh dengan melihat penampilan aku nantinya Lebih baik lain kali saja ya Rian Kalau suasananya lebih kondusif Ha gitu ya Yaudah kita mau main apa lagi sekarang Beli minum Kita beli minum aja gimana Sekalian duduk-duduk Oke kalau gitu Kamu duduk aja disitu Ya Aku beli minum Kamu mau minum apa Air mineral aja deh Makasih ya Oke tunggu ya Kamu kemudian duduk di salah satu kursi panjang yang tersedia sambil menunggu Rian Tak lama Rian datang dengan membawa dua botol air mineral di tangannya Nih Wah makasih Aku aus banget Kamu langsung menegakkan air mineral tersebut sampai tidak Tanpa kamu sadari Kamu menghabisinya Buset Aus mbak Aus apa aus Hehehe Eh Haa maaf Aku memang kehausan tadi gara-gara jadi children instant buat kamu tadi di permainan basket Haa Tadi aku rasa aku bukan chili dern satu-satunya tuh Hah maksudmu Iya Tadi aja aku liat segerombolan cewek tadi semangat banget tuh waktu ngeliat kamu main Oh itu Eh Jadi ceritanya kamu cemburu nih Ih Apaan sih Kegeeran deh kamu Enggak ya Kamu kemudian mencubit lembut dengan Rian Haa iya iya enggak deh Huh Hmm Hmm By the way sehingga aku boleh nanya sesuatu sama kamu Hah Tanya apa Rian Hmm Tanya apa ni esque Nagam Hmm Kaveha Altyazı Pas Gay Tanya 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 Men Tanya 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 Terima kasih. Terima kasih. Tapi aku bisa lihat dari tadi, ada kesedihan yang mendalam di diri kamu. Kalau enggak, enggak mungkin kamu sampai nangis kan? Iya Rian. Kamu enggak tahu betapa khawatirnya aku soal kamu. Tapi enggak pernah sekalipun kamu mau cerita duluan sama aku, pasti harus aku yang tanya. Kalau hari ini aku enggak lihat kamu nangis, aku yakin kamu enggak bakalan cerita ke aku. Padahal aku sudah bilang berkali-kali, kalau kamu ada kesulitan, kamu kasih tahu aku. Nomor satu. Entah kenapa kamu merasa kesal mendengar ucapan Rian. Tapi aku kan enggak pernah minta kamu tanya-tanya masalah aku. Nah, ada bicaramu pun tiba-tiba saja tinggi dan kamu langsung menyesali apa yang keluar dari mulutmu barusan. Hmm, maaf Rian, maafin aku. Hah? Aku enggak tahu kenapa. Aku seperti ini, akhir-akhir ini aku memang lagi banyak masalah. Tapi aku tahu niat kamu itu baik kok, maafin aku Rian. Hmm, iya enggak apa-apa. Aku enggak seharusnya juga mendesak kamu seperti ini. Eh, enggak kok, aku yang salah. Kamu udah selalu baik sama aku selama ini, dan aku beruntung bisa kenal sama kamu sejauh ini. Iya senjak, begitu juga aku. Makanya aku juga enggak mau kalau sampai ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Menurutku, kamu berbeda dari cewek-cewek lain. Hmm. Nomor dua. Kenapa? Karena aku anak daerah yang kebetulan sekolah di Jakarta. Hmm, bukan. Yang membuat kamu spesial itu karena kamu enggak mencoba jadi orang lain. Benar. Hah? Menurutku, kamu juga pintar, cantik, lugu, dan yang terpenting, kamu tulus dan baik hatinya. Jantungmu seketika berdegup kencang dan wajahmu merah. Hah? Kamu tidak membalas orang yang jahatin kamu, dan kamu juga tidak pernah membuat orang lain susah. Hmm, benar. Itu alasan kenapa aku mau ada buat kamu terus enggak. Wih, siap. Aku peduli sama kamu. Jadi mulai sekarang, benar ya, kamu langsung cerita sama aku. Ya, kalau ada apa-apa. Iya, Rian. Makasih banyak ya. Iya, soal kamu kenapa kamu nangis tadi. Kamu cerita kalau kamu udah siap aja. Kamu hanya tersenyum kepada Rian, matamu membinar. Oh iya, kita cari permainan lain lagi yuk. Iya, yuk. Daripada di sini aja. Kamu dan Rian pun kemudian mencari beberapa permainan lain. Kalian mengumpulkan lebih banyak tiket dan dari berbagai macam mesin permainan. Setelah itu, kalian pun meninggalkan gaming center. Kamu merasa jauh lebih baik sekarang. Terlebih lagi setelah kamu tahu bahwa Rian peduli denganmu. Episode sekarang anggam masih belum peduli ya. Keluar dari gaming center. Tiket yang kita dapatkan banyak ya? Iya, gak nyangka. Hahaha, ini bisa ditukar sama hadiah. Tapi kapan-kapan saja. Kalau kita main ke gaming center lagi, oke? Eh, iya. Makasih ya, Rian. Sudah ajak aku ke sini. Iya, sama-sama. Aku seneng kalau kamu seneng. Oh iya, temenin aku makan yuk. Hah, makan lagi? Iya, aku lapar. Hahaha. Hmm. Aduh. Nah, ini nih. Nomor tiga. Siapa suruh kamu tadi makan susinya cuma sedikit? Eh, sebetulnya. Nah, ada alasan dibalik kenapa aku cuma makan sedikit tadi. Hmm, apa itu? Ya, aku kan tadi sudah bilang aku ke restoran susi karena ngikutin kamu. Sebenernya kemarin aku baru aja makan susi dan sama teman-temanku. Hehehe. Hah? Jadi, kamu rela tadi gak makan susi lagi demi, cuman demi, iya, demi gabung makan-makan sama kamu. Tadi kamu pakai nangis segala sih, jadinya. Jadinya kan aku harus sampai ngikutin kamu makan susi. Hahaha. Hmm. Ya ampun. Rian ini baik banget sih. Aku jadi gak enak sama kamu, Rian. Ah, gak usah gak enak sama aku deh. Kalau soal ini. Makanya, kamu temenin aku cari makan aja ya. Hehehe. Hmm, boleh deh. Kamu tersenyum dan mengiakan Rian. Ia lalu berhenti di depan sebuah restoran makanan Italia dan mengajakmu ke dalam. Weh, buset. Italiano. Delicioso. Kamu dan Rian pun mencoba tempat duduk lalu mencoba gak tuh. Kamu dan Rian pun mencari tempat duduk lalu Rian dengan cepat mengambil menu makanan. Hmm. Aku mau pesen pizza yang ini aja dah. Apalagi ya. Kamu mau pesen juga gak senjak? Kamu mau pesen juga gak senjak maksudnya? Aduh, apa ya? Enggak, aku masih kenyang banget. Nomor satu tadi ya. Hmm, beneran nih. Nanti nyesel loh. Kalau gak makan. Enggak kok, gak apa-apa. Aku masih kenyang. Serius. Oh, oke lah. Nanti kalau mau pesen aja ya. Eh, iya. Selain pizza, enaknya apalagi ya? Nomor satu. Pesen dessertnya saja sekalian. Dessert ya? Hmm, boleh sih. Kamu mau gak? Pesen yuk. Kayaknya makan pizza sama salad buah enak nih. Hmm. Aku mau pizza sama salad buah nih. Rian kemudian memanggil pelayan restoran dan memesan makanannya. Kamu suka salad ya? Rian. Wah, jangan ditanya. Wah, jangan ditanya. Suka banget. Kamu gimana suka salad? Aku sih gak pernah milih-milih makanan. Aku suka bantu bibi masak dan kadang kita bikin salad buah. Malah kemarin aku sempat bikinin angga salad buah. Angga. Eh? Hehehe, ayo lo. Ayo lo, ayo lo. Lanjutkan cerita. Iya. Jadi beberapa hari lalu aku sempat bikinin dia salad buah. Hmm. Kamu sendiri tidak tahu mengapa kamu tiba-tiba membicarakan Angga di depan Rian. Ayo lo, kenapa? Why strong? Gitu. Mungkin kamu teringat akan Angga yang belum kunjung terdengar kabarnya. Kok kita jadi ngomongin si Angga ya? Hmm. Hehehe, ayo lo. Ayo lo. Jelaskan pada Rian deh. Oh, Angga. Aku tiba-tiba teringat soal dia saja. Soalnya sudah beberapa hari ini dia belum juga masuk sekolah. Oh, begitu. Iya. Tapi itu bukan sesuatu yang penting kok. Namanya juga keinget aja. Hehehe. Oh, gitu ya sudah. Eh, pizzaku sudah datang. Hmm. Wah, cepat sekali. Asik. Aku makan dulu ya. Nih, Sinja. Makan deh. Wah, pizzanya kok kelihatannya enak banget ya. Wanginya juga enak sekali. Ayo, pasti mau ya. Ambil saja pizzanya, jangan malu-malu. Nomor tiga. Kamu pun mengambil sepotong pizza itu dari loyang yang ada di hadapanmu. Kamu menaruh sedikit saus tomat di atas pizza tersebut dan menggigitnya. Hmm. Enak. Kamu gak salah pesan rupanya, Rian. Tadi aja bilangnya kenyang. Kamu pakai malu-malu segala. Eh, kamu mah bikin malu aja. Eh, aku gak makan lagi deh ini. Hah. Ah, ada-ada aja. Sini-sini makan lagi. Rian terus menyuruhmu untuk makan. Bahkan ketika salat buahnya pesanannya datang, ia juga membagi salat itu denganmu. Kalian tertawa bersama sepanjang sore hari ini. Walaupun ada kejadian tidak baik, yang menimpamu. Kalian sangat bersyukur bisa menghabiskan waktu dengan bunga, aji, dan terutama Rian hari itu. Hari liburnu memang tidak berjalan sempurna. Tapi pada akhirnya kamu tetap bisa tersenyum lebar. Hari berakhir baik. Alhamdulillah. Dan kesimpulan di sini adalah... Ternyata senja... Bisa liburan, tapi... Ada kejadian yang tidak mengenakan juga ya guys ya. Di sini ya guys ya. Ada ketemu malampir. Terus ketemu nenek gayung. Nenek gayung. Gak tuh. Buset. Nenek-nenek bawa gayung. Aduh. Ya ampun. Kesimpulan kali ini mungkin ya... Senja udah bisa agak tenangan ya. Gara-gara udah dihibur sama Rian, sama Bunga, dan Aji juga. Nah, kalau gak ada Rian sih, wah... Senja mungkin... Bisa itu ya guys. Bad mood. Terutama kalau gak ada dua orang itu tuh guys. Mungkin senja udah tambah bad mood lagi guys. Soalnya itu dua orang itu udah... Lucu sekali guys. Dua orang itu guys. Bisa main kata-kataan lah di depan senja. Makanya itu bikin cekekesan ya kan. Buset. Kacau sih emang itu. Dua orang itu penghibur guys. Penghiburnya senja. Nah, mungkin kalian udah tau lah dua orang itu siapa. Oke, mungkin segitu dulu kesimpulan dari saya. Mohon maaf ya. Kalau misalnya kesimpulan saya ini... Gak jelas banget ya menurut kalian. Tapi bisa lah dijelas-jelasin. Oke, kalau kalian suka like video ini. Kalau kalian suka channel ini. Dan ingin mendukung saya terus. Silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah. Semua itu gratis guys. Tidak bayar ya. Oke. Saya disini Mr. Gaming pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah... I want to be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Assess and I change. Possessed by the thought. I'll be free one day. From society's restraints. Money, clout and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on.